Ada beberapa cara bagaimana membuat karamel Bagi anda yang baru pertama kali membuatnya Saya sarankan untuk memasukkan gula itu memanaskannya ya Sedikit-sedikit aja Jangan sekaligus Ini agak bahaya Jadi hati-hati Ketika gula sudah bergelembung seperti ini ya Inilah saatnya kita menambahkan air panas Saya menambahkannya dengan 50 ml air panas Disinilah kita harus sangat berhati-hati Aduk terus Selanjutnya kita akan membuat campuran 3 kuning telur dengan 2 sendok teh gula pasir Kalau gula pasir ini tergantung selera anda ya Kalau anda ingin lebih umnis atau mungkin ini terlalu manis Anda bisa menambahkan atau menguranginya Gantung selera anda Terima kasih telah menambahkan air panas Campurkan kelima bahan ini ya Itu 7 gram agar-agar powder 150 gram dark chocolate 20 gram chocolate powder 350 ml susu cair dan 100 ml heavy cream Kemudian kita didihkan Gak usah sampai mendidih Terlalu mendidih Jadi artinya ketika coklat sudah Betul-betul meleleh Itu sudah cukup Jangan berhenti mengaduk Misalkan aduk terus Kalau dia masih ada gumpalan-gumpalan Teruslah aduk Seperti ini Aduk terus Sampai dia nanti Mendidih Matikan api Oke langkah selanjutnya adalah Kita campurkan ke dalam Kuding telur tadi Sedikit-sedikit aja Masukkan sedikit Aduk Sedikit lagi Aduk Sampai dia nanti Benar-benar rata Kemudian kita perlu juga Menyaringnya In case gitu Entah ada apa Ada apa Kalau dari saring kan nih Makin mantap Saya menggunakan air es Untuk membuat Ini tuh Ini tuh jadi agak dingin Saya tidak pernah berhenti Mengaduknya terus Supaya memang adonan ini tuh Tidak terpisah Selalu dia bersatu Inilah saat terbaik Untuk penyaringan Intinya adalah Bagaimana supaya Mixture ini tuh Tidak ada gumpalan Dan jangan sampai terjadi Pengendapan Itu aja intinya Banyak cara juga Untuk mempresentasikan Puding ini Jadi saya menggunakan Gelas ini Sejenis Sama gelas Anda bebas Menggunakan cetakan Apa aja Loyang apa aja Mau bulat Kotak Segi tiga Segi empat Segi enam Silahkan Silahkan berkreasi Caramel ini terpisah Di bawahnya Jadi waktu Waktu kita conggel Pake sendok Kerasa banget Taste of the real Homemade caramel Takna apa ya One scoop of vanilla ice cream On top this pudding To serve it Make it a la mode Oh my god Dan kalau kita congkel tuh The real homemade caramelnya Tuh ada di bawah Kita bisa rasain betul-betul Oke guys Enjoy And thanks for watching